Intro Dikisahkan Bahwa pada zaman Rasulullah SAW Ada seorang pemuda Yang bernama Al-Qama Dia seorang pemuda yang sangat Giat beribadah Rajin sholat, kuasa Dan suka bersedekat Suatu ketika dia sakit keras Maka istrinya mengwiri Kutusan kepada Rasulullah SAW Untuk memberitahukan Kepada beliau akan keadaan Al-Qama Maka Rasulullah pun mengutus Ammar bin Yasir Suhaib Ar-Rumi Dan Bilal bin Rabah Untuk melihat keadaan Al-Qama Beliau bersabda Pergilah ke rumah Al-Qama Dan talqinlah Untuk mengucapkan La ilaha inna Allah Akhirnya Mereka berangkat ke rumahnya Ternyata saat itu Al-Qama Sudah dalam keadaan nazat Maka segeralah mereka mentalkinnya Namun ternyata Lisan Al-Qama Tidak bisa mengucapkan La ilaha inna Allah Langsung saja Mereka laporkan Kejadian ini Pada Rasulullah SAW Maka Rasulullah Pun bertanya Apakah dia masih mempunyai Kedua orang tua Ternyata ada yang menjawab Ada wahai Rasulullah Dia masih mempunyai Seorang ibu yang sudah Sangat tua rentak Maka Rasulullah Pun mengirim utusan Untuk menemuinya Dan beliau berkata Kepada utusan tersebut Katakan kepada ibunya Al-Qama Jika dia masih mampu Untuk berjalan Menemui Rasulullah Maka datanglah Namun kalau tidak Maka biarlah Rasulullah Yang datang menemuinya Tadkala utusan itu Telah sampai pada ibunya Al-Qama Dan pesan beliau pun disampaikan Maka dia berkata Sayalah yang lebih berhak Untuk mendatangi Rasulullah SAW Maka Dia pun memakai tongkat Dan berjalan mendatangi Rasulullah SAW Sesampainya di rumah Rasulullah Dia mengucapkan salam Dan Rasulullah pun menjawab salamnya Lalu Rasulullah bersabda Wahai Ibu Al-Qama Jauhlah pertanyaanku dengan jujur Sebab Jika engkau berbohong Maka akan datang Wahai dari Allah Yang akan memberitahukan Kepadaku Bagaimana sebenarnya Keadaan putramu Al-Qama Lalu sang ibu menjawab Wahai Rasulullah Dia rajin mengerjakan salam Banyak berpuasa Dan senang bersedekah Lalu apa perasaanmu padanya Lalu sang ibu kembali menjawab Saya marah kepadanya Wahai Rasulullah Rasulullah pun bertanya kembali Kenapa Sang ibu kembali menjawab Wahai Rasulullah Dia lebih mengutamakan istrinya Dibandingkan saya Dan dia pun dirhaka kepadaku Maka Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya kemarahan Sang ibu Telah menghalangi Lisan Al-Qama Sehingga tidak bisa Mengucapkan syahadat Kemudian beliau bersabda Wahai Bilal Pergilah Dan kumpulkan kayu bakar yang banyak Wahai Rasulullah Apa yang akan kau perbuat Tanya sang ibu Beliau menjawab Saya akan membakarnya dihadapanku Lalu sang ibu kembali menjawab Wahai Rasulullah Saya tidak tahan Kalau engkau membakar anakku dihadapanku Maka Rasulullah SAW kembali menjawab Wahai ibu Al-Qama Sesungguhnya azab Allah Lebih pedih Dan lebih abadi Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya Maka relakanlah anakmu Al-Qama Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Solat, kuasa, dan sedekah Yang tidak akan memberi manfaat sedikitpun Selagi engkau masih marah kepadanya Maka dia berkata Wahai Rasulullah Allah sebagai saksi Juga para malaikat Dan semua kaum muslim Yang hadir saat ini Maka saya telah riduh pada anakku Al-Qama Rasulullah SAW pun berkata kepada Bilal Wahai Bilal Pergilah kepadanya Dan lihatlah apakah Al-Qama sudah bisa Mengucapkan sahada Ataukah belum Barangkali ibu Al-Qama mengucapkan sesuatu Yang bukan berasa dari dalam hatinya Barangkali dia hanya malu kepadaku Maka Bilal pun berangkat Ternyata dia mendengar Al-Qama Dari dalam rumah Mengucapkan La ilaha illallah Maka Bilal Masuk dan berkata Wahai sekalian manusia Sesungguhnya kemarahan Ibu Al-Qama telah menghalangi nisannya Sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat Dan ridhanya telah menjadikannya Mampu mengucapkan syahadat Kemudian Al-Qama pun meninggal dunia Saat itu juga Maka Rasulullah s.a.w. melihatnya Dan memerintahkan untuk dimandikan Lalu dikafani Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya Lalu di dekat keburan itu beliau bersabda Wahai sekalian kaum muhajir dan ansur Barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya Dia akan mendapatkan laknat dari Allah Para malaikat dan sekalian manusia Allah tidak akan menerima amalannya sedikitpun Kecuali kalau dia mau bertobat Dan berbuat baik pada ibunya Serta meminta ridhanya Karena ridha Allah tergantung pada ridhanya Dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya Selamat menikmati Terima kasih.